Selamat sore semuanya Dan mungkin pertanyaan yang muncul di benar teman-teman kalian adalah Apakah TXB begitu? Tapi saya akan menjawabnya dalam perspektifnya sendiri TXB itu sendiri pertama adalah sebuah pelajaran Juga sebuah inspirasi hiburan Sebuah ketunjukan Sebuah ide dan juga tentang inspirasi Ini kalau ingin tahu lebih jauh tentang TXB Ini harus kembali lagi pada tahun 1984 Dimana bidang-bidang antara teknologi, entertainment Dan bisa itu Semua jalan sendiri-sendiri Padahal semuanya sering berhubungan Dan ada orang bernama Paul Worman Menyadari bahwa ada sebuah kolaborasi yang sangat potensial Untuk dikembangkan jika tiga bidang ini digabungkan Dan dimulai dengan koreferensi yang bernama TXB TXB ini yang sederhana yang sikatan dari teknologi, entertainment, dan desain Dan mulai dari tahun 1990 Topik-topik TXB sendiri berkembang luas Tidak hanya dengan teknologi, entertainment, dan desain Tapi juga tentang bisnis, tentang seni, tentang kultur Tentang sains, tentang kultur Tentang global issue, dan lain-lain Dan lain-lain banyak hal lainnya yang sulit untuk dikategorikan Dan entah disadari atau tidak Semuanya bidang-bidang yang dibahas ini saling berhubungan satu sama lain Dan hal ini juga yang membuat Tentang harus mereposisikan dirinya Bukan hanya sebagai teknologi, entertainment, dan desain Tapi juga menjadi sebuah ideas world spreading Dan pertanyaan berikut adalah Apakah Tentang sendiri itu adalah edit Dengan barisan pembicaraan Dan pembicaraan melintar ke muka Seperti G.G. Adams Bill Gates Al Gore Dan 40 orang seperti itu dalam acara 40 hari Dengan fees besar 6.000 USD Dan itu masih mahal untuk orang US juga Dan untuk bahkan untuk menjadi peserta Aku dipilih banget Tidak sebarang orang bisa ikut Dan habis tahun sebelumnya Saya akan bilang Ya, Tentang itu elit Sampai orang ini mengambil alih Chris Anderson Mantang direktur dari future fundraising Majalah Ubi Dia merasa bahwa Tentang memiliki sebuah potensi Untuk dikumpangkan lebih jauh lagi Untuk menjadi program pembelajaran Yang tidak hanya dinikmati oleh sebuah interwaran tersebut Dia merupakan model fisiknya dari Tentang yang awalnya Untuk profit Menjadi non-profit Dia juga tanggal tahap yang dilanjutkan Dan ini adalah visi Chris Anderson Yang tidak tahu ini apa Antatangan Ini Harvard Dan dia merasa bahwa Ted dalam banyak hal sangat berbeda dengan Harvard Dengan dosen-dosen kalibat tinggi Maksudnya siswa juga yang terbaik di bidangnya Hanya saja ini adalah Harvard tanpa kelas Harvard tanpa kelas Harvard tanpa penggunaan Dan salah satu cara dia untuk menyebarkan Ted di seluruh dunia Adalah dia menggratiskan isi-isi video dalam Ted ke seluruh dunia Di potensi yang gratis Dan lebih jauh lagi dia membuat sebuah proyek Untuk penerjemahan video-video Ted Kedalam bahasa-bahasa lain Sekarang ini sudah ada lebih dari 79 bahasa diterjemahkan Dengan lebih dari 4.000 translator Semuanya kolumder Dan lebih jauh lagi Lebih jilanya lagi Dia membuka platform Ted Untuk bisa dilakukan di seluruh dunia Yang salah Ted menjadi TedX Sebuah acara Ted yang diselenggarkan secara independen Dan TedX ini adalah Langkah-langkahnya sederhana Dari pihaknya mereka hanya membiarkan orang lain memakai nama mereka Mengeluarkan beberapa guideline sederhana Dan membuat sebuah acara-acara seperti Ted Dengan konsepnya seperti Ted DNA-nya Ted Dan spirit-spirit Ted Dilakukan oleh komunitas Dan diselenggara secara independen Dan apa yang terjadi pada tahun pertama Ini Fenomena global Terjadi di seluruh dunia Dari Amerika hingga India Dari Indonesia hingga Nigeria Dan pada tahun pertama Ada 290 event sendiri Tahun kedua lebih dari 1.000 event Dipuji sebagai New York Sebagai konferensi Membuat pembelajaran itu Gratis dan seksi Ini penting banget sebenarnya Dan belum lagi 10.000 orang Yang pikirannya tercerahkan Selalu juga acara Ted Dan ini semua di Jakarta Di Jakarta Di situ ada Ini tidak terlihat ya Kita ada Ibal Dan kita Kita berenam Kita pemimpi Kita bertiga Memutuskan untuk Bikin Ted X Bandung Dengan memakai inspirasi Ted X Jakarta Dengan 3 bulan persiapan Dan banyak sekali banduan Tiba terbuka Terbuka Salah satunya Banduan yang Tidak terlupakan Dari kawan kami 3M Dan akhirnya kita berhasil Membuatnya menjadi kenyataan Ini adalah acara Pertama kali Pertama nami Di Saya setimun ITB Di lakukan pada tanggal 24 Oktober Dengan Ya ini pak-pakanya Biasa aja Dengan Ini juga biasa aja Dan dari sini Sebenarnya Kita juga banyak Ada sedikit Banyak penyesalan Banyak hal-hal yang harusnya Kita lakukan Tapi tidak kita lakukan Banyak hal-hal yang harusnya Bisa dikembangkan Tapi tidak dikembangkan Dan Oleh karena itulah Kita pengen luas dendam Kita langsung Bikin acara kedua Pengen bikin acara kedua Dengan Hal-hal yang pengen Lebih lebar lagi Lebih luas lagi Tanggalnya mirip Berdekatan dengan Hari Valentine Berdekatan dengan Ulang tahun Produser kita Pak Pak Tataan Ayo Itu adalah Tanggal 13 Februari 2011 Seperti Saya bilang sebelumnya Kita Budgetnya udah langsung Digedain aja Subjeknya juga diperlebar Pengen memenuhi hal-hal Yang tidak terpikir sebelumnya Ada juga Tentang speaker-speaker yang Pengen beragam banget Hanya dari orang itu Itu aja Tapi ada orang-orang yang tidak terpikir sebelumnya Orang-orang yang ada di komunitas Di orangnya oke Tapi tidak terexposur Kita pengen nonton orang-orang seperti itu Dengan program-programnya Yang lebih Gak cuma Itu-itu doang Seminar doang Kita pengen Lebih Program-program layar Yang lebih Distipulus pikiran Dan Semakin kita berpikir hal-hal Demikian Semakin kita sadar bahwa Ini semua dimulai oleh Sebuah pola pikir yang luas Pola pikir yang berani Untuk berpikir hal-hal besar Pola pikir yang berani Untuk Memikirkan ide-ide Yang baru Untuk kemungkinan Kemungkinan yang baru Maka kita angkat Saja TEDx kedua Temanya adalah Expanded Mind Dan Apa yang akan terjadi Adalah Ini adalah Sharing dari orang-orang Yang memang inspiratif Dan oke Tentang pengalaman Alpuh diri Yang memang menarik Ada juga performance Dan performance-nya Bisa berupa tarian Bisa berupa musik Bisa berupa Sulam Bahkan teater Monolog Ada juga Sebuah komendor Dimana kita dapat berinteraksi Dengan orang-orang Pembicara-pembicara langsung Tanpa dipotasi oleh Formalitas-formalitas Seminar biasa Dan ada juga Sebuah ekshibisi Dimana kita langsung Mencoba produk-produk Inovatif Dan tentu saja Tidak ada No selling gear No corporate bullshit Yang ada cuma kebenaran Yang ada cuma inovasi Yang ada cuma ide Dan ini adalah beberapa speaker Yang kita rancang Yang pertama adalah Seorang wanita Yang bersama kawan-kawannya Berhasil mengkolaborasikan Antara subjek Seni dan matematik Nanti my brain Ada juga Seorang ayah Dari 48 orang anak Yang sangat inspiratif Budi Suhardi Dan dia baru Menempatkan Menjadi siangan hero Ada juga Selompok orang Yang berhasil Baru saja Menyelesaikan Perjalanan mereka Mengelilingi 92 pulau terluar Dimusantara Dan menegakkan Kedaulatara publik Indonesia Padahal tim garis Dekamus Nusantara Dan apa yang akan Diharapkan Kita akan Harapkan Antara speaker Dan penampil Yang memang inspiratif Juga Kelumunan orang-orang Yang unik Dan benar Saya ingin tahu Dalam sebuah Atmosfer Ideas World Reading Dimana Yang ada Adalah Kebenaran Bukan dogma Yang ada Adalah Rasa ingin tahu Bukan tekanan Yang ada Adalah Keberagaman Yang harmonis Bukan persatuan Yang dipaksakan Dan Disini Saya ingin Menajak kalian juga Untuk menjadi Colundir Dengan syarat Yang adalah Ops Bukan ini Kita gak pakai Kayak ginian Kita adalah Tim yang Sangat ceria Sangat ceria Dan 50% Waktu kita adalah ketawa Dan disini Saya mengajak kalian Untuk bergabung Bukan kami Dan disini Jika saya akan Berbagi tentang Apa ya PetX Bandung ini Kedepannya akan menjadi Saya ingin Mengharap Saya bermimpi Bahwa PetX Bandung Kedepannya adalah Akan menjadi sebuah Pertunjukan Pertunjukan yang Gratis dan terakses Sebelum Tepoleh semua Pertunjukan yang Dimana kita bisa Belajar banyak hal Dari Darinya Pertunjukan Yang seksi Tapi seksi dalam Hal-hal yang Benar ya Dan juga Desain adalah Untuk Petunjukan yang Memutamakan Ide-ide Inovasi Keterbukaan Kolaborasi Untuk sebuah Kota yang Inspiratif Untuk Bandung Yang lebih baik Dan disini Terakhir kata Saya ingin Mengajak Teman-teman semua Membuka mata Melihat ke depan Melihat ke kiri Melihat ke kanan Melihat semua Kemungkinan yang ada Menjadi inspirasi Untuk orang-orang terdekat Untuk keluarga Untuk sahabat Dan yang paling penting Untuk menjadi inspirasi Bagi diri sendiri Terima kasih Untuk kesempatan yang diberikan Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih